Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabdin alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimahkumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'illah Astakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 144. Pada hikmah nomor 144 ini Imam Ibn Atta'illah Astakandari menuliskan Anta'illahilmihi idha'ata'atahu ahwajuminka ilahilmihi idha'aswaitahu. Kamu terhadap sifat penyantun Allah sewaktu menjalankan taat kepadanya lebih berhajat daripada kebutuhan hajatmu kepada sifat penyantunnya sewaktu kamu menjalankan maksiat kepadanya. Anta'illahilmihi idha'ata'atahu ahwajuminka ilahilmihi idha'aswaitahu. Maksudnya begini, kita kebanyakan orang itu kan berpikir kalau kita berbuat salah butuh terhadap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat taat, ya enggak butuh sama ampunan Allah orang taat kok malah minta diampuni. Nah itu pendapat orang awam tetapi logika ini oleh Imam Ibn Atta'illah dibalik. Justru ketika kita melaksanakan taat, kita lebih butuh terhadap ampunan Allah daripada ketika kita melaksanakan maksiat. Mari kita cek kebenaran hikmah ini. Kalau kita sedang melaksanakan maksiat, sebagian orang kan merasa dirinya itu rendah, dirinya salah. Dirinya itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dirinya tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah perasaan bersalah, perasaan rendah, ini kan hanya menimbulkan satu dosa yaitu maksiat. Dia tahu kalau dirinya bersalah itu saja sudah cukup untuk membuat dia diampuni. Apalagi sampai dia mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Gusti, kenapa saya tadi melaksanakan maksiat A, kenapa tadi saya melaksanakan maksiat B, nah itu. Ya, ingat. Tetapi ketika kita taat, ingat. Ketika kita taat, maka kita akan bisa terjebak dalam kesalahan demi kesalahan berikutnya. Contoh, ada orang rajin sholat jamaah. Sehari lima kali, seminggu 35 kali, kemahjid terus. Ini kan taat. Sepertinya dia itu tidak membutuhkan istighfar kepada Allah, tidak membutuhkan apa-apa. Selalu taat dalam hal sholat misalnya saja dulu. Tapi tidak tahu, mungkin ketika sholat banyak sekali hak-hak Allah yang dia abaikan ketika sholat. Satu. Yang kedua, mungkin setelah dia melaksanakan sholat berjamaah terus akan timbul rasa wujud. Dia mulai menilai, tetangga saya yang itu tidak mau jamaah, bukan orang baik. Emang siapa ente? Gara-gara ente rajin jamaah, kemudian menjadi hakim tetangga ente. Seperti Allah saja, menentukan dia baik, si A tidak, si B jelek, si C jelek. Emang ente siapa? Ketaatan yang Anda lakukan saat berjamaah seharusnya ikhlas karena Allah, kemudian Anda jadikan untuk menghukumi tetangga Anda. Tidak apa? Baik gara-gara apa? Gara-gara tidak mau sholat jamaah. Kesalahan kedua. Makanya ketika taat justru lebih banyak membutuhkan ampunan Allah daripada ketika maksiat. Logikanya seperti itu. Kalau orang yang maksiat dia tahu maksiat, dia tidak akan memandang orang lain jelek, salah. Karena dia merasa dia tidak akan menghukumi seseorang. Karena apa? Karena dia merasa tidak pantas. Kemudian perasaan tahu dirinya salah saja sudah cukup bagi Allah untuk menghampuni dia. Kita lanjut pada jamaah tadi. Sementara orang-orang yang berbuat soleh misalnya, sudah sholat jamaah, sudah berpuas sesenen kemis, kemudian dia berdoa, Ya Allah, mudah-mudahan doa saya dikalkulkan, hajat A, hajat B, hajat C. Loh, orang ibadah ikhlas karena Allah, kemudian setelah dia menjadi orang soleh, justru menjadi pengatur Allah subhanahu. Emang siapa Allah? Mta'at atur segala. Nah kira-kira seperti itu. Ini lagi-lagi ini ilmu hati, ilmu hakikat. Tentu kalau dalam konteks ilmu syariat, beda cerita. Kita sedang belajar menata hati. Artinya begini sebetulnya yang dibalik makna ibnu atau ilah asakandari. Kalau kita berbuat salah, itu sudah pasti dia merasa salah, kemudian mau meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita berbuat ta'at, maka perasaan seperti itu terkadang tidak timbul. Dengan kata lain, hati-hati ketika kita berbuat ta'at, jangan sampai ketaatan kita justru melemparkan kita menjadi para pendok. Sehingga dalam hikmah yang lain terkadang dikatakan bahwa perbuatan maksiat yang membuat seseorang ma'rifatullah lebih baik daripada perbuatan ta'at yang membuat seseorang justru jadi jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat-ingat, ketika kita berbuat salah memang butuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika kita berbuat ta'at buduh kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian pada hikmah ini, Imam Ibn Atul Rahman mencoba membalikan logika kita, bahwa ketika kita berbuat ta'at justru lebih membutuhkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dipanding ketika kita berbuat masih-masih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wal'abaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.